Akibat hujan deras yang disertai angin kencang, sejumlah pohon di kota Cimahi tumbang dan sejumlah ruas jalan pun mengalami kemacetan. Pohon tumbang yang menimpa kabel listri mengakibatkan kosleting dan padamnya aliran listrik. Pohon besar di jalan Jati Serut depan kantor kecamatan Cimahi Utara tumbang dan melintang hingga menutupi jalan serta menimpa kabel listrik. Pohon tersebut tumbang setelah diterpah hujan deras dan angin kencang, dampaknya jalan pun tertutup mengakibatkan kemacetan. Tumbangnya pohon besar tersebut juga mengakibatkan kosleting dan padamnya aliran listrik di wilayah tersebut. Petugas BP BD Cimahi dan Damkar pun langsung turun ke lapangan untuk melakukan penanganan, mengevakuasi batang dan ranting pohon, serta mengurai kemacetan. Beruntung saat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Pohonnya gede, terus dicampur angin yang gede banget, pohon-pohon jatuh, apa namanya, kabel, dikatakan langsung nyala gitu. Ada ledakan atau enggak? Pohon tumbang yang kecil satu, yang kedua kalinya yang gede tumbangnya gitu. Sudah kemudian listrik, pada nyala semua gitu, kabel jadinya gitu, kebetulan enggak ada kendaraan lagi pada kosong gitu. Jadi kondisinya seperti apa sih, Kang? Kondisinya ada angin kencang sama hujan yang paling gede gitu. Dari informasi yang dihimpun, peristiwa pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang di kota Cimahi terjadi di sejumlah titik. Di antaranya di ruas jalan pabrik aci, jalan stasiun, serta di jalan jati serut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV